Cara untuk mengecek pajak kendaraan bermotor secara online Selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial Cara mengecek pajak kendaraan bermotor secara online Jadi dengan cara ini, kalian bisa mengecek pajak kendaraan kalian Hanya dengan menggunakan nomor plat saja Dan untuk cara ini, kalian tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan Kalian hanya menggunakan browser yang ada di hp kalian masing-masing Nah disini sangat berguna sekali jika kalian ingin mengecek besarnya pajak kendaraan yang kalian punya Seperti motor atau mobil secara online Atau kalian ingin membeli motor baru atau motor bekas Kalian bisa mengecek pajaknya terlebih dahulu seperti ini Disini bisa kalian lihat Disini ada pajak pokok Atau jika ada dendanya juga terlihat seperti ini Disini sangat lengkap untuk total pajak yang harus kalian bayarkan Nah jika kalian penasaran seperti apa caranya Silahkan kalian simak video ini sampai selesai Disini untuk mengecek pajak kendaraan bermotor secara online Itu sangat mudah sekali Kalian tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan Kalian cukup menggunakan browser yang ada di hp kalian Kalian bisa menggunakan google chrome seperti ini Kemudian di pencarian google kalian ketikkan seperti ini Samsat.info Dan maka di bawahnya akan muncul samsat info Disini kalian bisa klik Dan maka muncul info samsat seperti ini Lalu disini cara untuk mengecek pajak kendaraan bermotor secara online Kalian klik cek pajak di bawah ini Kemudian kalian tinggal pilih nopol kalian berasal dari daerah mana Nah disini kita gulir ke bawah Maka disini akan muncul semua samsat di seluruh Indonesia Jadi disini kalian pilih sesuai dengan motor kalian Jika kalian tidak tahu plat motor kalian dari daerah mana Disini kalian bisa cek terlebih dahulu Caranya kalian buka tab baru seperti ini Kemudian kalian tuliskan di pencarian Misalkan saya akan tuliskan seperti ini Plat T daerah mana Kemudian klik cari Nah maka akan muncul plat kalian asalnya dari daerah mana Dan kalian tinggal masuk lagi ke bagian samsat.info Nah disini kalian tinggal pilih dari daerah mana Misalkan saya pilih untuk plat T berasal dari Jawa Barat Nah disini kalian bisa masukkan saja untuk nopolnya itu disini Misalkan saya akan masukkan nopolnya seperti ini Disini kalian bisa klik saja Kemudian kalian masukkan nopol depan kalian Disini kalian tuliskan T Kemudian kalian masukkan untuk nomornya Disini misalkan 1451 Selanjutnya untuk huruf nopol belakang saya masukkan DE Nah jika nopol kalian sudah lengkap seperti ini Di bawah ini biasanya untuk motor atau mobil pribadi Untuk warna TNKB tentunya warna hitam Dan selanjutnya kalian tinggal centang saya bukan robot di bawah ini Dan kalian klik lihat info yang berwarna hijau ini Dan maka semua data terkait dengan pacar kendaraan kalian akan muncul disini Di bagian sebelah kiri adalah detail kendaraan kalian Disini ada nopol dan juga mereknya Untuk mereknya disini Toyota Kemudian di bagian sebelah kanannya ada informasi pajak Disini ada tanggal jatuh tempo dari pajak kalian Untuk disini tertuliskan dari 2021 Berarti ini sudah lama Dan bahkan disini tertuliskan kepemilikan tangan keberapa Untuk mobil atau motor kalian Untuk disini tertuliskan ke 5 Jadi dengan cara cek pajak ini Jika kalian mau beli mobil Kalian bisa cek terlebih dahulu sebelum kalian membelinya Dan di bagian paling kanan adalah informasi pajak yang harus kalian bayar Disini ada rinciannya Mulai dari pajak pokoknya Dendanya Dan juga total pajak yang harus kalian bayarkan Jadi seperti itu cara mengecek pajak kendaraan bermotor secara online Terima kasih semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya